oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel avvlog transportasi hari ini aku main di garasinya hantoya ya di body repair hantoya tim blondo ini ingin melihat perkembangan yang ada di garasi hantoya gimana keseruannya simak video ini sampai akhir ya check it out komoran orang ubat orang ruman Oke kita mulai dari sini ya kanan sini disini ada unit Jumatra ini temen-temen unit Jumatra yang baru di repair terus sebelahnya lagi ini dulu unit kalau enggak salah dari bintang timur ya dua unit ini mersi semua yang masih dalam proses ini kemarin tuh sebelah sini kropos semua ya terus udah diperbaiki untuk yang kropos-kropos itu terus penampakan bagian dalamnya seperti ini nah itu di bagian belakang juga lagi di ganti untuk platnya ini ini pintu tengah teman-teman kemungkinan besar nanti dipindah pintu belakang kita ke sebelah lagi disini juga ada unit yang dulu dari bintang timur kalau enggak salah ya ini juga lagi di ganti untuk lantainya ini platnya ini ya platnya ganti untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini itu untuk penampakan bagian dalamnya temen-temen Oh ini ada unit masuk ada unit Jumatra juga baru masuk ke bludu kata-kataan ini sih toh kata-kataan ini terus di sebelahnya sana itu ada unit Sumatera lagi ini Sumatera yang baru dirumbak depan sama belakang itu jadi jet bus temen-temen ini dirumbak menjadi jet bus lima depannya sama belakangnya juga kita dirumbak menjadi jet bus lima kita lihat ke belakang dulu ya ini dulu basicnya itu celsius basic celsius baru di rombak belakang nah ini belakangnya juga diganti kenopornya juga udah terpasang ini ya untuk kenopornya kita maju lagi ke samping nah di sebelahnya samping ini ada unit dari Jawa Timur teman-teman ada akas yang baru di repair di karuseri belundu ini ya di garasinya Andoyo diperbaiki semua ini mesin depan ini asik-asik gendong ya untuk lantai nya nanti juga diganti karena sudah keropos temen-temen untuk penampakan bagian dalamnya itu seperti ini mohon maaf kalau agak berisik ya itu untuk menampakan bagian dalamnya coba kita lihat ke belakang ya ini bagasi juga kemarin dilas-las ini ya untuk bagasinya dilas terus ini udah mulai di kelotok ya ini catnya dan untuk bagian belakangnya tuh seperti ini wah sensor untuk belakangnya seperti ini nah ini juga lantai nya tuh di lepas diganti karena sudah keropos ya ini diganti dengan dengan plat yang baru gitu kenapa banyak yang keropos-keropos ini temen-temen kita maju aja ya lihat ke samping yang lagi nah di samping ini ada unit Andoyo tapi udah laku ya ini udah laku yang mana intinya tuh bakal diganti menjadi pintu slidding ini temen-temen diganti menjadi pintu slidding ini ini entah laku kemana kurang tahu tadi intinya ke Kebumen atau ke Tegal ya ini punya karena stikernya ini udah dilepas temen-temen stiker udah dilepas tinggal dikasih nama aja terus kita beralih ke depan sini ya ini ada unit Andoyo juga dulu itu unit Sumatra yang udah naik tinggal pengecatan nah ini untuk unitnya tinggal pengecatan aja karena udah dipoksi ini bakal jadi unit Sumatra dulunya kalau nggak salah itu ini seri A temen-temen warnanya kuning coba lihat bagian depannya ya untuk bagian depan seperti ini tidak dirubah sama sekali untuk piece depannya masih menggunakan jet bus 2 ini terus bagian dalamnya itu dirubah dari dindingnya ini sama lantai kita dirubah ya itu udah diganti yang baru menjadi motif kayu temen-temen ini unit Sumatra dulunya basicnya itu celsius temen-temen dulu basic celsius terus kita ke samping lagi ya di sini kebanyakan unit Sumatra temen-temen oh iya untuk yang di depan sana itu itu ada travel untuk shuttle ya shuttle nya Handoyo yang di kudus untuk antar jemput penumpang itu yang baru dicat di depan sana temen-temen kita ke samping aja ya ke samping sini ini ada unit Handoyo Sumatra juga yang baru didempul ini baru pendempulan pak pendempulan belum dirubah untuk bagian dalamnya ya masih sama terus sebelahnya juga ada unit Andoyo ini katanya itu udah laku temen-temen unit Andoyo nya karena bagian dalamnya nah bagian dalamnya itu toiletnya udah dilepas temen-temen jadi ini yudiknya katanya udah laku entah lakunya kemana kurang tahu juga kita ke belakang ya ini basicnya itu celsius temen-temen ini celsius terus bagian belakangnya tuh terus bagian belakangnya tuh ini seperti ini tuh masih proses jemput ini juga laku nggak dicat sebelahnya lagi itu ada unit Handoyo ini seri C seri C yang mana infonya itu ini unit bakal mengganti seri L temen-temen infonya ya terus seri C nya itu dapat yang baru jadi SR3 yang warna hijau ini temen-temen ini seri C diganti dapat unit baru menjadi SR3 Ultimate ya ya warna hijau ini ini baru penggantian apa pelepasan kayak strubu terus laksan basuri juga oh iya terus sebelah sini tuh ini ada unit Indotran Pariwisata yang warna ini unit katanya udah di apa ya istilahnya udah dilihat oleh orang lah dilihat orang yang mana akan laku juga ini temen-temen untuk bagian belakangnya ya terus sebelahnya lagi itu ada unit Andoyo ini yang sedang di di gempul eh yang udah di Foxy udah naik Foxy juga besok kemungkinan udah masuk ke ruang pengecatan temen-temen ini bodi basic nya tuh celsius temen-temen itu terus sebelahnya ini yang barusan masuk ini unit Sumatra besok udah masuk ke ruang pengecatan temen-temen Pak aku kurang ngomong loh coba kita sekarang naik disitu ada 3 unit hantoyo warnanya ungu putih sama hitam oran teman-teman kita naik ke atas nah kita udah di bagian atas ini ada unit hantoyo berlivery warna ungu sama kuning emas dan putih kombinasi warna putih ini juga basicnya itu celsius yang mana ini juga unit sumatra unit sumatra bagian penampakan dalamnya seperti ini lantai dan dindingnya itu baru ya motif kayu juga ini dengan mesin hino rk teman-teman terus sebelahnya ini ada unit hantoyo ini tuh unit hantoyo jalan jakarta kalau gak salah tapi untuk bagian luarnya ini liverynya macan warna putih tulisan hantoyo nya ini warna coklat teman-teman itu ini mesinnya tuh mesin mercy ya ini mesin mercy oh ini kacanya dilepas ini unit jakarta tuh untuk bagian dari mesinnya tuh seperti ini ya terus sebelahnya lagi itu ada unit hantoyo ini yang mana dulu itu unit x haryanto ini unit x haryanto liverynya seperti livery sr3 yang baru rilis kemarin ya rilisan tapi dari karasinya hantoyo bukan yang dari asli karuseri laksana warnanya itu warna oranye hitam dan putih teman-teman coba kita lihat bagian dalamnya ya kita intip bagian dalamnya nah untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman ini untuk dindingnya baru tapi untuk lantai nya tuh masih yang bawaan dari air ya tuh coba kita lihat bagian depannya teman-teman untuk bagiannya masih bawaan dari lantai nya masih bawaan dari hr ya ini lantai nya masih bawaan dari hr sebentar lewatnya agak sulit oh ya untuk teman-teman yang mau main kesini bisa main kesini tapi izin dulu ya izin dulu terus diperhatikan kalau misal ada alat-alat yang dibawah sini takutnya nanti kalau kita lewat ketendang atau gimana jadi kurang enak kalau misal main kesini untuk penampakan bagian ini unit yang mesh itu seperti ini teman-teman ini eksekutif ya eksekutif kelas terus udah ada slot USB nya di masing-masing kursi ini teman-teman itu ada slot USB nya nah ini penampakan bagian depannya depannya yang X-Haryanto ya itu di rumpak menjadi GP3 depan belakang yang apalagi itu ini body rexus teman-teman dulunya platnya ini nah ada yang tahu ini dulu SHR berapa nah untuk sampingnya itu seperti ini masih ada apa ini namanya apa itu terus bagian samping itu nyampak seperti ini gitu ini bakal kurang tahu ini bakal jadi unit Sumatera atau mana saya belum tahu kalau lihat yang kemarin-kemarin yang body rexus itu sebagian ada yang menjalan jadi Sumatera terus sebagian lagi ada yang menjadi seri T dari Jogja Jogja Mara teman-teman sabu jakatnya Hantoyo nah seperti itu untuk seputar di garasi Hantoyo yang ada di Mlundo ini teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk jalan-jalan di body repair Hantoyo yang ada di Mlundo ini terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video can't move on to my light girl sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax